bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh manteman hai di video ini saya sedang berada di kampung bedeng manteman dan di sebuah rawak atau sebuah situ atau setu bahasa di daerah saya setu setu mbah buyut abidin manteman atau setu abidin tuh lihat situnya atau setunya besar sekali manteman benarkah manteman ada sesuatu di balik situ atau setu ini benarkah suka ada penampakan aneh-aneh ini manteman yuk manteman kita lihat ini manteman penampakan dari sebuah setu abidin di kampung bedeng atau situ abidin ini manteman sangat luas dan sangat indah di sore hari menyajikan dan pemandangan yang sangat indah ini untuk sekedar ngopi ngopi di pinggir situ atau di pinggir setu nah di bagian tengah sana ada danau manteman itu ada sebuah makam mbah uyut abidin manteman dan situ ini mitosnya manteman pernah dipakai mandi oleh para prajurit manteman prajurit mana tahu manteman waduh bidadari juga ini disini pernah sempat mandi manteman tahu bidadari yang mana aduh mitos-mitos itu manteman aduh kacau sangat dengan mitos-mitos ini manteman situ ini menyajikan pemandangan atau membuat mata nyaman manteman semakin mata jauh memandang semakin nyaman dengan keindahan dan kesejukan di area atau di pinggir setu abidin ini juga ada rakit manteman yang terbuat dari bambu dan juga drum drum buat pelampungnya ini digunakan untuk menyebrang ke danau atau kebun di tengah-tengah setunya suasana di sekitar setu abidin kampung bedeng suasana di sore hari sangat sejuk manteman nih siluman buaya putihnya muncul tuh manteman tuh putih di tengah-tengah danau tengah-tengah setu manteman manteman jangan mudah percaya manteman tentang mitos atau segelintir yang menyebutkan keanehan-anehan di tempat-tempat tertentu manteman itu bukan buaya manteman yang di tengah tadi yang berwarna putih itu hanya pohon pisang manteman bukan buaya ya manteman jangan mudah percaya manteman adanya tempat-tempat angker manteman tidak ada tempat yang angker manteman contohnya danau ini atau situ setu ini memberikan manfaat yang baik manteman udara sehat airnya bersih bisa digunakan untuk mencuci dan memancing manteman juga untuk memanjakan mata melihat pemandangan kalau manteman menyikapi tempat-tempat angker itu tergantung diri sendiri manteman tergantung personal dan saya akan mendoakan mendoakan ahli kubur manteman yang ada di tengah situ tersebut manteman yang ada kebun kecil atau danau kecil itu manteman saya tidak menyeberang ke sana manteman karena ini cuaca sudah sore dan sedikit gerimis mengundang manteman mendoakan dari sisi danau saja manteman bapak rakitnya juga pengayuh rakitnya tidak ada manteman sudah pulang karena ini sudah sore hari manteman oke manteman terima kasih sudah mengikuti kegiatan vlog saya ke situ atau setu mbah buyut abidin manteman yang lebih dikenal dengan setu abidin kampung bedeng manteman bekasih jawa barat semoga ini memberi inspirasi bagi manteman yang ingin menjadi vlogger youtuber dan silahkan bagikan channel ini agar channel ini semakin mereduk manteman cintai selalu alam sehat selalu terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati